Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada, shalom berkatalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam perenungan Marko 10 ayat 13-16. Penginjil yang memberkati anak-anak. Perhatian terhadap anak-anak di zaman modern ini sudah baik. Orang tua zaman mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Makanan pun selalu diusahakan makanan sehat, bukan asal kenyang. Budaya Yahudi menganggap anak-anak tidak berarti apa-apa. Budaya tersebut mempengaruhi kesan awal para murid ketika orang membawa anak-anak kecil pada Yesus. Bagi mereka, anak-anak merupakan gangguan. Sebab itu mereka melarang orang membawa anak-anak kepada Yesus. Namun Yesus tidak berpikir begitu. Beliau marah ketika anak-anak itu dihalang-halangi datang kepadanya. Yesus justru memeluhi dan memberkati mereka. Tindakan ini memperlihatkan bahwa Tuhan tidak menyepelekan anak-anak. Beliau menghargai anak-anak. Mereka adalah miliknya juga. Beliau tahu bahwa mereka pun memerlukan beliau. Karena itu mereka pun harus dilayani. Orang dewasa seharusnya membuka jalan bagi anak-anak datang pada Yesus dan bukan menjadi penghalang. Selain itu Yesus juga memperlihatkan kualitas seorang anak sebagai gambaran yang penting bagi orang yang ingin memasuki kerajaan Allah. Ayat 14 Beliau memang tidak menjabarkan kualitas macam apa yang dimiliki anak-anak. Namun marilah kita perhatikan kualitas yang dimiliki anak-anak tanpa melihat latar belakang ras, budaya, atau apapun. Anak-anak dimanapun berada selalu berpikir sederhana. Mereka juga selalu merasa membutuhkan pertolongan orang tuanya. Maka bila mereka membutuhkan pertolongan dan perhatian, tanpa malu-malu mereka akan segera berteriak meminta pertolongan dan perhatian orang tuanya. Inilah kualitas yang perlu ada dalam diri orang yang memasuki kerajaan Allah. Ketika menyadari bahwa diri kita perlu Tuhan, janganlah mempertimbangkan terlalu banyak hal yang memberatkan kita untuk datang kepadanya. Seperti seorang anak, datanglah secara sepuntan dan nyatakan bahwa kita memelukannya. Iscaya beliau akan menyambut kita. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Amin.